Kalau orang menghina, kalau orang menjelekkan, kalau orang membuat kita mau susah, saya sampaikan maaf, itu semua sudah saya lalui. Jadi tantanganmu itu tidak terlalu bagus buat saya. Tantanganmu terlalu rendah. Kalau kamu cerita soal hidup susah, saya lebih susah dari kamu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Bambang Indarso, Ketua BP Polri dan seluruh jajaran, saya agak gemetar juga sebenarnya, Pak. Dulu kalau saya demo ketemunya polisi, Pak. Galok bicara di depan Kapolri pernah, Pak. Di depan kasat pernah. Di depan kasau-kasal pernah, Pak. Tapi di depan Kapolri yang banyak sekali, baru sekali ini, Pak. Baru sekali ini, Pak. Terima kasih ini para Kapolri pada masa jabatannya. Dan tentu hadir di sini dari PPabri, dari PP, AO, AL, AD, LVRI. Terima kasih juga di sini hadir para senior. Ada senior saya yang di DPR. Ada sahabat saya, ini dua gubernur. Terima kasih dari Kaltara, dari Maluku. Teman-teman, Bupati, Wali Kota ini hadir. Mbak Evita, terima kasih. Saya diundang beliau waktu itu. Eh, anak polisi kumpul begitu. Ada apa? Lari-lari, waduh saya kira. Mau makan-makan, ternyata lari-lari. Ibu-ibu, seluruh hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Mohon maaf tidak sebut satu persatu. Cerita saya agak berbeda, Bapak-Ibu. Karena keminderan saya pol-polan hari ini. Mas Bima itu ceritanya, Bapaknya berwira menengah. Lah, Bapak saya itu pensiun cuma lenan satu, Pak. Cuma lenan satu. Pengalaman yang luar biasa dari Bapak saya itu, kalau saya mau ceritakan, satu nyemir sepatu, Pak. Yang diajarkan oleh Bapak saya, paling hebat kepada saya itu adalah nyemir sepatu. Jadi kalau Bapak-Bapak yang pernah menjadi kapuri, butuh disemirkan sepatunya, Pak. Saya nyemir, Pak. Saya jamin pasti lebih mengkilap dari Bapak sendiri yang nyemir. Saya enggak tahu kalau polisi sekarang, tapi kalau polisi dulu, pasti tahu. Yang kedua kehebatan saya yang diajarkan oleh Bapak saya, merasu, Pak. Ketawa semua berarti ini tua, betul. Mulai dari pembantu letnan, letnan dua, letnan satu, kan dari kuningan itu di sini. Jadi kami berenang, Pak. Anaknya yang lagi-lagi itu ada empat. Nanti ditugas satu-satu. Kamu sepatu, kamu kopel. Kopelnya ada dua. Kopelnya di semir juga di braso, Pak. Pangkat, Pak. Pangkat itu paling kecil. Pangkat di sini sama tulisan polri di sini. Itu kami braso. Nanti Bapak saya kasih lomba. Siapa yang paling bagus diapresiasi. Dikasih uang jajan. Itu cerita yang tanpa sadar setelah saya tua, setelah saya dewasa, mendidik kedisiplinan. Itu luar biasa. Jadi hidup kami tidak sebagus kawan-kawan saya yang lain. Jadi Kang Bima, Bapaknya dengan perwira menengah baru bisa beli mobil, sudah lama ya. Alhamdulillah Bapak saya tidak pernah bisa beli mobil sampai meninggal. Jadi akhirnya ya anak-anaknya lah. Nah itu sebuah disiplin yang tadi 11-12 dengan latar belakang yang berbeda. Tentu saja Bapak-Ibu, Bapak saya dengan polisi pangkat yang tidak terlalu tinggi, ternyata cukup dihormati di kampung. Karena gak ada lagi polisi yang ada di situ. Sehingga seluruh persoalan kampung itu selalu dimintakan penyelesaiannya ke Bapak saya. Pak Parmuci nyewon tulung, bahasanya begitu. Minta tolong, urusan semua Pak. Ada anak urusan mau sekolah, ya diurus. Apalagi ada orang bermasalah, mesti minta diurus. Itu kultur yang ada di sana. Tapi, saya melihat situasi itu pada era itu biasa-biasa saja. Seperti layaknya kita bermasyarakat. Hanya cerita-cerita yang kemudian menjadi agak sedikit lucu setelah kami tua dan melihat itu, adalah betapa relasi dengan masyarakat itu betul-betul bisa menunjukkan sesuatu bahwa ya ini dekat, ya ini bisa saling membantu, ya ini punya hubungan yang baik. Contohnya apa Pak? Bapak Ibu setiap bulan itu jatah beras masih selalu dikirim. Karena anak kami banyak, maka Pak Buas berasnya agak berbeda dengan yang punya bulog hari ini Pak. Dulu lebih jelek Pak. Satu karung itu Pak Buas. Dan itu naik bis, diturunkan di pinggir jalan. Nanti nunggu siapa yang mau nolong. Ternyata orang kampung yang lewat itu nolong. Dipanggul, dibawa sampai ke rumah. Itu cerita sosial yang menarik. Cerita berikutnya kalau dari keluarga yang paling senang adalah setelah kemudian mendapatkan susu sinta Pak. Ya susu sinta. Yang ketawa juga sudah tua. Susunya dengan kaleng yang agak besar. Dan betapa kita yang waktu itu sangat sulit untuk membeli makan dengan kualitas bagus itu, itu menjadi sesuatu yang menarik. Maka ya mohon maaf kalau saya terlalu kurus Pak, karena kurang gisi memang waktu itu. Cerita kemudian yang membanggakan memang dari keluarga polisi, dari beli mob, adalah Ibu Bayangkari. Ibu saya itu ternyata perempuan paling hebat di dunia. Dengan anak enam, gaji kecil, gak bisa punya side income. Ibu saya di Tawangmangu tempat saya lahir itu nanam bunga. Nanam bunga dijual tiap hari. Kita punya kebun apel sedikit pohonnya kira-kira hanya enam. Lalu pohon pisang. Itu dijual. Ibu saya. Sambil menjahit. Alhamdulillah hutang keluarga kami itu bisa lunas setelah anaknya kerja. Sebuah proses yang panjang. Maka kalau saya membayangkan hidup dari keluarga polisi pada saat itu, dari primog pada saat itu, kalau dilihat sekarang ya, lumayan menyedihkan. Maka hari ini kalau saya ketemu dengan kepolisi atau TNI, pensiunan, LVRI, saya sepakat pak bangbang tadi. Apa kemudian yang bisa kita kerjakan? Saya diskusi dengan kawan-kawan dari TNI BORI, apa sih sebenarnya yang bisa kita bantu dari mereka yang pernah ikhirai wirawan ini? Mas Ganjar, yang paling banyak mereka butuhkan, apalagi yang, mohon maaf, mereka bintara, apalagi yang tam-tama, saya rata-rata bintara pensiun begitu. Adalah rumah. rumah adalah rumah. Maka di setiap event, kita mencoba pada perayaan itu untuk mencari mereka, para purna wirawan yang nasibnya kurang baik. Ternyata memperbaiki rumah itu buat mereka adalah sesuatu yang barangkali tidak pernah diimpikan. Yang kedua adalah kesehatan, Bapak Ibu. Maka Pak Bangbang, saya senang sekali kemudian ketika organisasi dari PP ini memperhatikan anggota, saya terharu betul tadi, pemberian penghargaan kepada para senior yang memang perlu mendapatkan dukungan itu. Mulai mereka sepuh, mulai mereka harusnya beristirahat, banyak di antara mereka yang harus bekerja. Kami-kami ini yang menjadi kepala daerah di daerah ini, kalau dicolek seperti itu biasanya kita langsung bisa cepat berreaksi. Ada apa, di mana, bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Ini sesuatu yang simple, Bapak Ibu, tapi penting untuk kita perhatikan kondisi-kondisi ini. dan tentu saja apa yang kemudian kita bisa berikan kepada para senior Purnawirawan inilah yang bagian dari kita menjaga suasana mensejahterakan di tengah situasi apalagi pada saat COVID kemarin luar biasa. Seringkali mereka yang tidak sempat untuk membeli rumah, bukan karena tidak ada waktu, tapi karena tidak ada uang. Mereka masih berada pada rumah kontrakan kadang-kadang asrama yang kemudian bersengketa panjang sekali. Yang seperti inilah sebenarnya menjadi PR kita untuk kemudian kita mencoba menyelesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati itu cerita haru pilu dan sedikit lucu apa yang kami alami hidup di suasana di daerah di lereng Gunung Lau di mana saat itu ada Dodiklat Brimob masih namanya dan kemudian kami ini lahir dengan situasi ekonomi yang di keluarga tidak terlalu bagus tapi ternyata ketika Bapak saya mengajarkan berhaso dan semir sepatu dan Ibu saya mengajarkan cuci piring setrika dan menyapu maka itu yang ternyata membuat kita bisa mandiri dan menjadi anak yang tough menjadi orang yang tidak cengeng itu yang membawa saya kira sama yang Bimba tadi cerita tidak bikin kita cengeng dan kita menjadi fighter fighter dan dari situ juga karena banyak kemewahan yang tidak pernah saya dapat maka kalau orang menghina kalau orang menjelekkan kalau orang membuat kita mau susah saya sampaikan maaf itu semua sudah saya lalui jadi tantanganmu itu tidak terlalu bagus buat saya tantanganmu terlalu rendah kalau kamu cerita soal hidup susah saya lebih susah dari kamu kalau kamu bicara soal fighting spirit kami lebih dari kamu karena kami sudah melakukan proses survival yang sangat panjang sekali Bapak Ibu saya tidak pernah bisa bermimpi berbicara di podium yang terhormat ini makasih Pak saya bangga suatu ketika saya di DPR sahabat saya waktu itu ada teman-teman di DPR terima kasih saya lagi ngobrol dengan pansus dihadirkan masa itu Kapolri dipoto masuk di Kompas Bapak Ibu sudah pensiun dan di kampung di Kudowarjo apa yang luar biasa koran itu dibawa ke masjid diceritakan sama jamaah masjid dia hanya mengatakan gini ini anakku dia foto sama Kapolri Pak foto sama Kapolri itu sebuah kebanggaan dari seorang letnan satu polisi yang mungkin tidak pernah berjumpa tidak pernah terbayangkan setelah itu kemudian saya memang paling aneh di keluarga keluarga saya jadi PNS jadi pegawai swasta hanya saya yang di politik sendirian begitu saya di DPR gonjang kancing DPR yang sangat luar biasa membikin keluarga saya di kampung takut ternyata takut ibu saya bilangnya gini le kalau disitu banyak mudaratnya kamu keluar saja itu merinding ibu hanya pesen saya pada dua hal saja jangan korupsi dan bekerjalah untuk bangsa dan negara ini itu saja hanya dua tidak ada nasihat yang membuat merinding dari seorang ibu bayang kari yang seragamnya pink yang kalau mau ada kunjungan kapores itu latihan nyanyinya tiga hari dan di depan kaca terus ibu ini ngapain ini besok kapores datang maka terbayangkan Kang Bima seorang kapores tadi yang digambarkan seperti itu buat kami itu pangkat yang sangat tinggi maka tidak bermimpi kemudian bapak saya ibu saya anaknya waktu itu bisa jadi anggota DPR bahkan cerita yang menarik adalah anaknya jadi gubernur kalau dari DPR menjadi gubernur turun pangkat ya Pak dari pusat ke daerah turun pangkat bapak saya bapak saya agak mulai pikun Pak Nur Ali waktu itu jadi kapolde jaten mas ganjar mau kemana saya mau jalan ke kebumen ke gumen pak tapi saya mau mampir orang tua saya dulu di kutu harjo aku meluh bahasanya oh iya pak kita jalan akhirnya pak pangdam ikut jateng lah kami bertiga mampir pengen kenal sama bapak saya bapak saya agak kadang-kadang ingat kadang-kadang tidak lalu saya kenalkan pak saya cium tangannya ganjar pak gitu siapa ganjar pak gitu oh gitu lalu pak kapolde saya datengkan disitu pak ini pak kapolde jenderal pak ini oh iya pak ini pangdam pak jenderal oh iya bahasanya datar oh iya gitu setelah itu duduk kapolde pasti ikut karena ada kapolde pak ini pak kapolde oh iya bahasanya simpel-simpel pak bapak ibu tau gak karena pangkat saya bapak itu ya levelnya cuman kapolde maka saya omongkan gini pak ini ada pak kapolde sama pak camat loh mana pak kapolde sama pak camat sini-sini suruh duduk dulu jadi mohon maaf yang pernah jadi kapolde jangan bangga dulu di depan bapak saya kapolde ternyata lebih dihormati karena yang ada di kepala beliau itu tiap hari adalah kapolde ini cerita real yang kami terharu tapi itulah suasana sosiologis yang terjadi pada saat itu bapak ibu tentu kita semua berada pada posisi yang hari ini ya bapak ibu pernah menjabat pada posisi yang sangat penting tugas mengurus negara hari ini masih ada yang bertugas tadi pak bambang sampaikan satu persatu ada yang bersama saya jadi kepala daerah ada yang jadi anggota dpr ada yang akan maju saya doakan semuanya sukses lancar terpilih tapi begitu kita kemudian berada pada posisi ini dimana keputusan ada di kita rasa-rasanya rasa-rasanya seluruh kekuatan kita ini yang punya jiwa korsa merah putih rasanya terpanggil untuk menyelesaikan persoalan maka pak bambang tadi saya serius banget melihat ini nambak-nambaknya ponawirawan itu dihapus aja pak jangan ada ponawirawan pak karena jadi ponawirawan pun gak pensiun ternyata masih mengerjakan tugas yang luar biasa tadi hebat sekali dedikasinya terpanggil ada calling pada bangsa dan negara ini ini dahsyat pak masih berpikir bonus demografi masih berpikir bagaimana menjaga stabilitas menjelang sebuah kontestasi besar perayaan-perayaan pemilu masih pak menjaga agama itu sebuah nature yang saya kira secara profesional tidak pernah hilang dari bapak ibu sekalian ini luar biasa nah tantangan yang tidak gampang ini hari ini rasa-rasanya pak kita mesti sering berkumpul mesti sering berkumpul sebelum berangkat tadi malam saya melek gak bisa tidur melihat TV Perancis aja geger pak Perancis itu geger luar biasa sejarahnya geger karena pada saat itu dia ikut terlibat ikut terlibat bagaimana Arab Spring itu terjadi banyak yang digirim ke sana dan hari ini mereka kembali dan hari ini kacau di situ sama kacau nya kemudian ketika proyek ini berjalan di Suria satu jadil objek yang satu subjek dua-duanya sekarang bermasalah kita yang punya suku banyaknya minta ampun pulau banyaknya minta ampun agama banyak paling tinggi punya potensi perpecahan itu maka siapa yang menjaga ya kita kita mau bicara 2045 tapi geger dalam persoalan-persoalan isu Sarah gak akan tercapai di sana hari ini kita mau mencapai mengoptimalkan bonus demografi untuk menjemput masa depan Indonesia maju yang katanya diramal McKenzie Presby Terwos Kupors yang mengatakan kita nomor 7 mungkin nomor 4 ekonomi terbesar tidak akan tercapai karena narkoba masuk gila-gilaan gila-gilaan saya masih ingat Pak Buas yang sungguh-sungguh buas datang ke saya aku lobby dong gak pernah saya lupa ini Pak lobby dong sama pengambil keputusan DPR lobby dong dengan pemerintah narkoba jadikan musuh negara itu beliau kalau saya salah dikoreksinya Pak emangnya kenapa Pak kalau narkoba dijadikan musuh negara kita bergerak bersama-sama termasuk bisa mengundang TNI untuk bisa menangani dan betul Pak saya praktekan narkoba begitu ditangkep direhabilitasi semua nyogok dan itu terjadi saya sepakat Pak maka tindakannya karena ini kejahatannya ekstraordinari maka tindakannya juga harus ekstraordinari kalau tidak rontok semuanya King Stanton betul ya yang di Amerika itu ya yang seluruh warganya seperti zombie hidupnya mengerikan sekali sementara bonus demografi yang hari ini sudah dimasuki apalagi di pulau Jawa kita merebut itu dan kita dihabisi di situ dihabisi di situ kalau kita tidak serius tidak bisa Sarah dibawa narkoba dimasukkan ideologi yang lain masuk dan kita pecah diantara kita Bapak Ibu maka ketika kemudian Bapak Ibu masih hadir masih berpikir sangat keras masih peduli Bapak Ibu lah yang bisa menasihati kami yang muda-muda ini Pak kita butuh itu kita butuh itu menjaga dan menjaganya saya kira tidak perlu ragu lagi sudah saatnya kalau itu tidak betul diteriakan tidak betul karena dengan cara-cara yang halus kadang-kadang kita tidak terasa maka atas nama organisasi apalagi yang pernah menjabat dalam pusi yang sangat tinggi saya kira suara Bapak Ibu sangat ditinggalkan dan kita butuh itu kalau tidak ada itu tidak ada yang mengawal lagi Bapak Ibu banyak penghargaan penghormatan tadi diberikan termasuk kawan sepedaan saya mau keliling dunia tapi tidak mengajak saya Pak luar biasa Pak saya berkali-kali dengan Pak Royke ini tanding tanding balapan Pak tidak pernah menang Pak saya malah saya pernah diundang ke Ambon sepedaan saya pingsan dua kali beliau itu enggak tapi yang hebat sebenarnya bukan saya ceritakan soal hobi kita sepeda tapi misi beliau tadi untuk berkeliling dunia membawa diplomasi pariwisata lingkungan titik perdamaian yang akan dilakukan dan itu pernah beliau ceritakan sekian tahun lalu di rumah saya maka sebenarnya ada kekuatan-kekuatan yang bisa kita lakukan dari sekian banyak kekuatan Bapak Ibu saya orang yang percaya Bapak Ibu jaringannya luar biasa dan tentu saja sekali lagi ini testimoni terakhir Pak apresisi saya Pak yang luar biasa karena akan muncul SMA Taruna Bayangkara the best Pak itu Pak saya kira kalau tidak salah dimulai dari Angkatan Darat dengan Taruna Nusantara waktu itu di Magelang saya ketemu dengan Pak Tri terus kemudian saya saya tawarkan karena waktu itu sedikit ada problem boleh enggak saya negerikan saja enggak boleh boleh enggak di swasta kemurni enggak boleh juga jadi agak tengah-tengah lalu kemudian Angkatan Udara buat di Boyolali sekarang menjadi ranking satu Pak Ibu SMA terbaik di Indonesia luar biasa Pradipta di Gantara itu terbaik di Indonesia nah sekarang akan muncul dari kepolisian bayangkara Pak Bapak Ibu kalau kita tidak kejar pendidikan kita hari ini bonus demografi kita kosong kalau kita tidak membuat keras program dalam dunia pendidikan enggak bisa ini teman-teman kepala daerah ini lagi bareng sama saya lagi dibully pasti kemarin soal PPDB pasti ya Pak dibully semuanya enggak masuk lah enggak bisa dapat akses lah dan ketahuan persebaran sekolah kita tidak banyak orang pinter tidak mau jadi guru karena bayarannya agak susah bayarnya memprihatinkan maka kalau kemudian tadi ada SMA Taruna Bayangkara akan dibuat Pak anak-anak terbaik akan ada di situ dan pengalaman saya bertemu dengan para alumni Taruna Nusantara jejaring mereka bagus ada di TNI Polri pengusaha swasta politisi mereka punya jejaring yang bagus dan ketika kemudian ini dalam sebuah kendali yang baik maka kita bisa menuju pada titik yang kita harapkan apakah kemudian kita akan bicara pada kemandiran energi maka kita siapkan anak terbaik untuk belajar itu Presiden hari ini di Australia saya kira salah satu agenda yang bagus kemarin adalah kita punya nikel tapi kita tidak punya litium litiumnya ada di Australia kalau kita bicara kemandian energi renewable energy dan energi masa depan maka cepat cepat teknologi baterai itu kita yang mesti kuasai dan kita mesti kendalikan dunia hari ini cepat Pak maka sekolah itu menjadi penting LPDP saya diskusi dengan pengelola LPDP jangan dibiarkan mereka kemudian memilih jurusannya sendiri jangan diarahkan bioscience siapa dunia digital siapa energi siapa rekayasa pangan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar dan dunia yang sekarang lagi menghadapi situasi berat karena global climate change siapa maritime kita siapa cepat disekolahkan dan dia mesti balik untuk bekerja mesti balik untuk bekerja dan itu bisa diciptakan dengan sekolah Bapak Ibu terima kasih saya tidak akan membuat Bapak Ibu nanti bosan mendengarkan saya tapi sebagai anak polisi kami bangga berada disini kami senang berada disini mudah-mudahan kami semua selalu bisa membanggakan sebagai keluarga besar dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa negara ini mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon kesediaan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk tetap berada di atas panggung dan kami mohon Bapak Wakil Ketua Umum PP Bayangkari mohon untuk juga mendampingi bersama-sama PP Polri mohon untuk mendampingi Bapak Ketua Umum berada di atas